Intro Gubernur Maluku Murad Ismail yang juga selaku ketua KONI Maluku bersama Inalatu Maluku Widya Pratiwi Murad secara resmi membuka turnamen sepak bola Inalatu Kapi yang ditandai dengan penandangan bola kegawang bertempat di Stadion Mawar Saron Bentas pada Kamis 26 Januari 2023 Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Maluku Sadli'i, Ketua Darmawan Nita Persatuan Provinsi Maluku Nita Bin Umar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Kapolsek Nusaniwe Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease beserta 160 tim peserta pertandingan dan unsur terkait lainnya Dalam sambutannya Widya berharap olahraga ini dapat digunakan sebagai ajang silaturahmi untuk memupu kebersamaan persatuan dan kesatuan di antara seluruh generasi muda Maluku Tentunya yang pertama, selaku Inalatu Maluku saya merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat berintang atas ini sekaligus menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap turnamen jawang mini Inalatu Maluku Kapi tahun 2023 dalam rangka mengembangkan olahraga jawang mini di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon sekaligus menjadi sarana dalam rangka perlinaan generasi muda di daerah ini yang kedua, saya berharap adat olahraga jawang mini ini dapat berjalan dengan baik serta menjadi sarana untuk mencari pemain sepak bola khususnya jawang mini yang berkualitas serta tim jawang mini yang unggul yang nantinya akan mampu berprestasi pada titik Provinsi Maluku maupun tingkat nasional yang ketiga, saya meminta kepada seluruh peserta olahraga jawang mini ini agar dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play dalam olahraga serta menjadikan olahraga jawang mini ini sebagai ajang silaturahmi untuk memukuh kebersamaan persatuan dan kesatuan di antara seluruh generasi muda Maluku serta menjadi sarana untuk menjaga kebugaran tubuh dan memelihara kesehatan masyarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati